selamat datang tulur di channel supli-serving pojo video kali ini kita akan mengerjakan modul mesin coci front loading merek samsung dan kerusakan mati disini kita lihat sudah dibongkar dan bagian asematiknya tidak berfungsi kita lihat disini untuk bagian asematiknya pada outputnya ada 1 ringgitan disini ada 1 dioda dan ground 1 selanjutnya yang kita lakukan adalah memotong pada beberapa bagian yang pertama kita potong adalah pada jalur sebelum diodanya kita potong jalurnya kita hati-hati dalam memotong sempat tidak merusak jalur yang lain untuk kerusakan seperti ini dengan trafo asematiknya 1 lilitan pada outputnya dapat kita ganti dengan menggunakan trafo biasa kita pakai trafo 1 ampere selanjutnya selanjutnya kita potong juga nanti jalur sebelum elko 300 volt ini ada elko kita potong jalurnya sesudah diodal jembatan kita potong jalurnya kita bersihkan download kelindungnya yang menampak disini nanti kita kita lepas dan kita potong jalurnya disini juga kita cutter jalurnya pelan-pelan supaya tidak merusak yang lainnya iya pelan-pelan selanjutnya kita persiapkan untuk trafo kita pakai 1 ampere dan juga kabel bagian sekundernya sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah trafo ini masih bagus kita menggunakan ohmmeter kita cek bagian primer dan juga bagian sekundernya oke yang kita perlukan adalah pada pin untuk 0 dan 12 oke selanjutnya kita persiapkan untuk kabelnya ini kita pakai dua warna satu warna untuk bagian primer kemudian satu warna untuk bagian sekunder kita kupas dan kita beri timah supaya lebih mudah dalam penyolderan pada kaki trafonya ini kita beri timah ya ini juga diberi timah ya ini juga diberi timah selanjutnya kita solder pada kaki primer pada trafo yang satu yang satu nya di 22 0 selanjutnya untuk kabel dengan warna berbeda kita solder pada bagian sekunder yaitu pada bagian 0 dan 12 volt oke kita beri timah juga seperti sebelumnya supaya lebih mudah dalam penyolderannya 0 dan 12 volt oke ini 0 ini 12 volt sudah selesai kemudian kita ikat supaya kalau tertarik tidak merusak solderan di trafonya kita masukkan di lubang sini dan kita ikat untuk cara seperti ini adalah cara alternatif bila tidak tidak punya hasi asimatic ataupun komponennya sulit untuk tipe yang output sekunder trafo asimatic 1 limit selanjutnya kita solder untuk kabel-kabelnya pada PCB modul ini bagian sekunder memasukkan kita ikat biar tidak lepas tidak harus PCB kalau ketarik oke ini nanti di trafo di jalur trafo output sekundernya kemudian yang satunya pada jalur tegangan 220V 20V kita kupas untuk ujung kabelnya kemudian diberi timah supaya lebih mudah dalam menyolder pada PCB dan menyolder pada PCB menyalakannya demikian video dari kami terima kasih untuk video kami selanjutnya terima 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 terima